assalamualaikum warahmatullah jumpa lagi sobat salam sehobi moga sehat selalu dalam budidaya ikan sistem bioploks ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya sobat shobi pertama pengelolaan kotoran agar kotoran ikan tersebut tidak menjadi racun atau menjadi amoniak kedua yang harus diperhatikan adalah kecukupan oksigen bagi ikan ikan ternak di samping itu kita harus menjaga stabilitas pH air pemberian pakan dan lain-lainnya ya sobat kita akan bahas satu persatu ya sobat sehobi namun di video kali ini kita akan bahas mengenai kecukupan oksigen bagi ikan ternak sekaligus kita mereview mesin resin LP60 untuk dua kolam diameter 2 meter dalam berbudidaya ikan selain kita harus mengetahui cara budidaya ikan itu sendiri khususnya dalam berbudidaya ikan komersil kita harus mempertimbangkan sisi efisiensi listrik dan lain-lain nah mesin resin LP60 ini sobat shobi versi 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 vers saya menggunakan divider ya atau pembagi 12.1 kolam masing-masing menggunakan enam titik aerasi untuk aerasinya itu sendiri di sini saya menggunakan uniring dengan diameter uniring itu sekitar 10 cm Oke sobat sohobi itulah review mesin resin LP60 untuk mengairasi dua kolam kesimpulannya mesin LP60 ini cukup mumpuni untuk mengairasi dua kolam D2 bioprox ya sobat sohobi sobat sohobi jumpa lagi di video berikutnya Moga video ini bermanfaat salam sohobi terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati